Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Bahkan banyak orang yang mengatakan al-insan mahalul khotawan isyan. Manusia tempat salah dan lupa. Maka karenanya kita harus memiliki sifat kearifan untuk berbagi. Saling memaafkan. Tidak egois untuk menang sendiri. Karena pahala memaafkan orang lain itu sangat besar sekali pahalanya di isya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Tetapi memang kita tidak boleh jatuh kepada dua lubang yang sama. Kita tidak boleh larut dalam perbuatan dosa. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bertaqwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana saja kamu berada. Ikutilah amal kejelekan dengan amal kebaikan. Karena tamhuha. Amal kebaikan itu dapat menghapus amal kejelekan. Amal kebaikan dapat menghapus kejelekan. Berahlak dengan manusia dengan ahlak yang baik. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Lihatlah. Fenomen hari ini dimana kita hidup. Hari ini. Yang namanya darah. Harta. Bahkan kehormatan manusia itu sangat murah sekali harganya. Kenapa itu? Karena tidak adanya mental al-afu. Karena tidak adanya sikap saling memaafkan. Sehingga begitu mudah. Darah orang. Harta orang. Bahkan kehormatan orang. Seperti yang kita reaksikan hari ini. Pembunuhan terjadi dimana-mana. Perampokan terjadi dimana-mana. Bahkan yang paling murah hari ini adalah. Tentang kehormatan orang lain. Yang padahal Rasulullah s.a.w. berkata kepada kita. Bahkan hadis ini dikebukakan oleh Rasulullah dalam haji wadah. Tempat berkumpulnya. Manusia. Sedunia pada waktu itu. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Tentang wajibnya kita menjaga harga diri orang. Inna amwalakum. Inna dimahakum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian. Harta kalian. Dan kehormatan kalian. Itu haramun alaikum. Haram. Atas kalian semua. Sekali lagi. Kenapa hari ini menjadi murah? Karena tidak adanya mental al-afu. Mental memaafkan orang lain. Hadirin ikhwatul iman. Rahimakumullah. Orang yang mudah memaafkan orang lain. Itu adalah orang yang besar. Karena Rasulullah s.a.w. berkata kepada kita. Wama zahadallahu bi'afwin illa izan. Tidaklah orang itu gemar. Mudah memaafkan orang lain. Kecuali ia akan semakin mulia. Disisya Allah s.w.t. Tidaklah orang itu memiliki sifat rendah hati. Kecuali derajatnya akan semakin tinggi. Disisya Allah s.w.t. Kita tidak boleh berlalah-lalah. Menyiksa hati kita. Dengan terus menanamkan kedengkian. Iri dan hati. Iri hati. Hasul kepada sama muslim. Maka karenanya. Imam Ash-Syafi'i menasihati kita. Kita itu harus memiliki mutiara di dalam hidup itu. Yang namanya mutiara itu ikhwatul iman. Adalah mahal. Dimana-mana dicari. Imam Ash-Syafi'i berkata kepada kita. Jauharatul mar'ipi salasin. Mutiara orang itu. Ada dalam tiga hal. Yang pertama adalah. Kitmanul fakri. Menyembunyikan kemiskinan. Hatta ya dunnan nas min iffati ka anna kagoniyun. Sehingga orang-orang mengira. Karena iffahmu. Karena kamu menahan diri untuk meminta-minta kepada orang lain. Orang-orang mengira bahwa kamu itu orang yang kaya. Yang kedua adalah. Kitmanul godom. Menyembunyikan amarah. Hatta ya dunnan nas anna karodin. Sehingga orang-orang mengira yang melihatmu. Bahwa kamu itu adalah orang yang selalu ridho. Yang ketiga adalah. Menyembunyikan susah. Hatta ya dunnan nas anna ka mutana imun. Sehingga orang-orang mengira. Bahwa kamu itu adalah orang yang selalu mendapat kenikmatan. Tapi kenyataan hari ini. Orang. Ketika sedang miskin. Kelihatan sekali miskinnya. Ketika sedang amarah. Kelihatan sekali amarahnya. Sehingga membuat kata-kata yang tidak jelas. Status yang tidak jelas. Mengeluh yang tidak jelas. Mengatakan kata-kata serampangan yang tidak jelas. Apalagi sedang susah. Segala. Ditulis. Segala. Dijadikan status. Sehingga hilang pahala dan keutamaan disini Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman. Rahimakumullah. Maka sekali lagi. Janganlah kita mudah. Untuk. Janganlah kita mudah. Untuk. Mencederai kehormatan orang lain. Kenapa demikian? Karena Rasul juga mengatakan kepada kita. Man ayya ro'ahohu. Lam yamut hatta ya amalhu. Barang siapa yang. Mempermalukan saudaranya. Maka ia tidak akan pernah mati. Kecuali ia pernah melakukan hal yang serupa. Rasul juga mengatakan. Man rodda an'il diakhihi. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya. Kanlah hu hijabam bin nandari. Itu akan menjadi hijab. Bagi dirinya. Daripada merakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari kita tanamkan. Sifat. Pemaaf. Gitu. Kepada orang lain. Maka. Dalam hal ini. Rasulullah s.a.w. Berkata kepada kita. Masa kita tidak. Ingin. Dengan pahala ini. Rasulullah berkata. Man sarrohu an yusra palahul jannah. Barang siapa yang menginginkan. Dibangunkan sebuah rumah nanti di surga. Dan ditinggikan derajatnya dirisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka caranya adalah tiga. Dia harus sanggup memaafkan orang yang zolim kepadanya. Yang kedua. Dia harus sanggup memberi kepada orang yang bahil kepadanya. Dan yang terakhir adalah. Dia harus sanggup menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapat pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sanggup sekali lagi memaafkan kepada orang lain. Hadirin ikhwatul iman. Yang kedua. Pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah. Sobar. Masya Allah. Dengan kesabaran ini. Berurangkali Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman kepada kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Berilah kabar. Gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang akhirnya. Allah akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar. Dengan pahala yang sangat tidak terbatas. Bahkan di dalam surat Al-Asr. Allah mengaitkan. Ketika Allah mengatakan. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bisraq. Saling mewasiatkan dengan kebenaran. Dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang bisa dilaksanakan. Kalau tanpa kesabaran. Sekali lagi. Tidak akan ada kebenaran yang akan dilaksanakan. Yang mampu dilaksanakan. Kalau tanpa kesabaran. Apapun kebenaran itu membutuhkan kesabaran. Coba. Solat membutuhkan kesabaran. Tolabul ilmi membutuhkan kesabaran. Sodakoh membutuhkan kesabaran. Bahkan jihad. Sangat membutuhkan kesabaran. Bahkan di hadis lain. Rasulullah. Seolah-seolah mengatakan. As-sobro nisbul iman. Kesabaran itu setengahnya daripada keimanan. Pantas kalau kesabaran itu adalah. Sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Kesabaran yang dimaksud. Sebagaimana sering kita dengar. Satu adalah as-sobro ala ta'ah. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Sehingga mampu melaksanakannya dengan sempurna. Yang kedua as-sobro ala lemahsia. Sabar untuk menjauhi kemahsiatan. Sehingga kita benar-benar menjauhinya. Dan yang terakhir adalah as-sobro ala lemahsia. Kesabaran atas musibah. Sehingga kita mampu bersabar dengan hal itu. Sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Urusannya orang-orang mu'min. Karena tidak ada perkara yang jelek. Semua urusannya adalah baik. Jika ia ditimpa oleh kemazaratan. Kesulitan. Lalu ia bersabar. Dan itu adalah hal yang baik baginya. Sebaliknya ketika ia mendapatkan kelapangan. Lalu ia bersyukur. Maka itu pun adalah hal kebaikan baginya. Maka jelas. Dengan demikian. Adalah. Kesabaran adalah merupakan amalan. Yang pahalanya sangat besar sekali. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman rahimakumullah. Salah bila orang berkata. Sabar itu ada batasnya. Kalau memang sabar ada batasnya. Itu bukan sabar. Asabru inda sodmatil ula. Asabru inda sodmatil ula. Railah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran. Karena azruhum bigoyir hisam. Pahalanya tanpa ada batas. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Amalan besar. Yang pahalanya tidak terbatas itu adalah. As-saum. Puasa. Sebentar lagi kita akan melaksanakan saum. Marilah kita raih keutamaan. Saum ini. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan. Seluruh amal anak Adam. Dilipat gandakan. Menjadi sepuluh. Tujuh puluh. Bahkan dilipat-lipat. Menjadi tujuh. Ratus kali lipat. Dengan lipatan-lipatan yang tidak diketahui oleh Allah. Illa s-saum. Kecuali puasanya. Fa'innahu li wa'ana ajibi. Kecuali puasanya. Puasanya untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka persiapkan mental yang baik. Kesehatan yang baik. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan puasa. Merhaban. Ya sahru ramadhan. Selamat datang bulan ramadhan. Sahru'l quran. Bulannya quran. Sahru'l jihad. Bahkan bulannya jihad. Sahru sadakah. Bulannya sadakah. Sebentar lagi. Putihat abu abu lejaunah. Akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa gulikot abu abu bunar. Ditutup pintu neraka. Wa supidat bih sayatin. Setan-setan dibelenggu. Raihlah. Pahala-pahala besar di isi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dengan ketiga amalan tersebut. Mudah memaafkan. Kemudian sabar. Dan yang terakhir adalah. Saum. Mudah-mudahan. Kita semua. Diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mampu mengamalkan ketiga amalan besar ini. Supaya kita mendapat pahala yang. Sangat tidak. Bernilai di sisi Allah saking besarnya. Dengan. Mengamalkan tiga amalan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.